Ketawa, ketawa gitu bang, dia mengeluarkan lidah, menjelurkan lidah, bukan normal orang biasa. Istri saya tuh sampe bingung, itu panjang bang segini. Jadi, kalau orang normal, biasa, lidah kita seberapa panjang sih? Dia panjang, benar-benar keluar. Itu semua lihat, semua lihat. Dia lewat situ, di belakang rumah saya itu, dia dipanggil bang. Tate, T, Mbak Laha, 15 ribuan. Tapi, begitu dia terima bang. Dia lihat ini kapas bang. Matanya keluar, terus ada anak kecil, terus ada kayak orang-orang sini, orang-orang Eropa, berapa orang, ada empat lah anak kecilnya. Terus yang dua itu matanya keluar. Apa rasanya kalau kalian tinggal di rumah yang udah berumur 100 tahun lebih? Hari ini kita bahas, dan selamat datang di Saksi Miseri. Bye, lantara malam. Oke, pasukan lantara malam, kita kenalan dulu aja, disini udah ada narasumbernya, Om Badar. Om Badar, apa kabar, Om? Baik, Alhamdulillah, sehat. Baik, Om ya. Sehat. Om, ini bener nih, Om, rumahnya itu umurnya udah 100 tahun lebih nih. Iya, karena kan itu peninggalan dari kakek, punya adek, terus sampai ke bawah, sampai ke anak, om, tante, terus sampai ke bawah. Udah lebih kayaknya 100 tahun. Udah lebih ya. Dari Tuan Yaakobas, kakek itu beli, keluarga Belanda lah disitu. Dulu pertama kali ada rumah itu katanya, menurut orang yang tahu, dan saya tanya keluarga-keluarga besar, itu rumah orang Belanda jaman dulu, karena kan masih bentuk bangunan tua. Dan itu emang besar banget. Besar, besar, memang besar. 1000 meteran lah. Nah, jadi buat temen-temen yang penasaran nih sama cerita lengkap dari Om Badar nanti nih, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian nih yang pengen jadi naro sumber di Lentera Malam, sama seperti Om Badar, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Atau, kalian bisa juga hubungi ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Oke? Dan buat temen-temen yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Badar, simak video sampai habis dan tanpa bahasa besi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Jadi begini. Awal itu kita tinggal memang bareng-bareng nih. Saya, istri saya, anak saya. Anak saya masih SMA. Dua anak saya. Terus ada tante saya disitu. Ada om saya juga yang dari Bekasi. Ada sepupu disitu. Kita kumpul kita empat. Kan di delapan kamar itu. Kita kumpul disitu. Nah, saya itu kalau aktivitas kan ke Jakarta ini. Mas, saya ke Jakarta. Saya memang waktu itu masih kerja, saya naik kereta kan. Saya punya temen, namanya itu Bang Asep. Dia driver. Driver angkot di jalan Raya Bogor. Itu temen kita main, ya iseng kalau malam-malam kumpul itu kita mau mancing-mancing atau apa ya. Atau kartuan gitu, tapi enggak judi ya. Sewaktu-waktu begini. Ketemu saya awalnya. Saya tuh pas tinggal baru disitu, saya enggak ngerasa ada yang aneh. Ketemu saya, dia tanya saya. Bang, bahasa inilah Arab dia. Entah, udah enggak kerja lagi. Kata siapa kau? Saya bilang gitu. Ah, saya Bang, setiap, terayaknya memang lewat depan rumah. Aset rumah ini memang seberang itu jalan Raya. Jadi saya kelihatan ke jalan Raya. Dia selalu lihat saya duduk di teras Bang. Gitu. Nah, ini saya, apa ya, jadi timbul penasaran. Loh, Bang Asep melihat saya di teras. Iya. Kok enggak tegur? Saya bilang gitu. Saya kan lagi nyugup, ya Bang. Masa saya menegur Abang di seberang sana gitu kan. Betul. Yang kau lihat apa, Sef? Ya, Abang itu kan yang saya tahu, Abang suka pakai baju biru, jaket biru. Ya, dia abang duduk katanya. Saya lihat tiap malam saya trayeksi ini, selalu Abang ada, dia bilang. Sedangkan saya itu pulang dari Jakarta, itu jam 8, Bang. Dia sering lihat itu, habis maghrib, gitu. Saya timbul kecurigaan, ada pikiran yang enggak juga jadinya kan. Aduh, ini kamu bener ya cerita. Bener banget. Dia bilang gitu. Oke lah. Saya enggak tanggapi dulu. Saya enggak tanggapi dulu. Saya cerita sama istri. Bu, si Bang Arsia kok lihat saya? Dia maaf. Siapa? Kamu tahu yang duduk situ siapa? Apa ada orang mirip saya? Enggak. Kita alam sholat maghrib, mengaji enggak ada orang. Kan jendela kelihatan ke buka, paham aja. Ya udah, saya bingung. Tempat bergerak bingung. Oke lah. Awal cerita nih, di sini. Udah, kita kerja nih Bang, ke Jakarta. Saya itu naik reta. Jadi motor saya taruh di stasiun. Begitu saya di kantor, di tempat kerja. Istri telepon. Nah, mana saya loh? Pak, 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 pulang. Pak, pak, pak. Ada apa sih, Bang? Kamu telepon yang benar dong. Jangan panik. Ini ada apa sih? Saya bilang, ada bahaya. Ada apa? Ada orang jahat. Pulang, pak, pulang, pulang. Gitu loh. Ada apa? Ada paham. Di depan teras, ketok pintu. Anak saya. Pinternya anak saya. Katanya gini, versi istri mana ya. Dia ketok pintu. Itu pake pakaian yang saya suka. Kemeja biru. Itu saya, bener saya katanya. Ternyata dibuka, mah. Ini maghrib. Kata anak saya. Ditelepon sama istri. Yang nerimanya saya, dia nggak angkat telepon, tapi kok ngomong gitu. Saya pulang. Mas, izin. Orang bukan jam pulang saya. Ini nggak bener. Saya bilang, saya telpon temen. Ada temen saya, dia ahli listrik, namanya Bang Didi. itu sukses-sukses. Bang Didi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bang? Bang, aneh masih di Jakarta nih saya. Tolong lo ke rumah gue. Tolong kamu ke rumah saya. Kenapa? Istri saya lihat saya di depan pintu, ketok pintu. Makanya dia telepon saya, dia memastikan, itu papa apa bukan. Kok nggak angkat telepon, tapi papa bicara. Gitu loh. Gitu loh. Akhirnya, saya pulang. Saya pulang buru-buru. Saya pulang sambil, kita video call ya. Tolong Bang Didi, kontrol ke rumah saya. Bang Didi, ini memang saya, baik ya temen baik. Dia sambil bawa motor, dia kebut, itu sambil video call sama saya Bang. Diketok lah rumahnya. Mereka, Bu ini saya temennya, bapaknya. Ibu katanya lihat bapaknya, di sini. Iya tadi, katanya gitu kan. Loh, sekarang mana Bu? Itu dia. Nggak lama hilang, katanya. Hah? Udah Bang Didi, udah tunggu deh saya bilang gitu. Ibu kenal saya kan, kata temen saya. kata istri saya, saya kenal lah, itu kan temen papahnya. Dari Bang, tolong duduk di sini dulu lah. Memang nggak ada orang Bang, saya itu kan. Saya sampelah di situ, jam 8 lewat ya. Udah kita bingung kan. Saya tanya gimana, Bu, lihatnya. Mirip, mirip Mama Papa. Anak saya juga mirip. Allah, saya bilang ini siapa? Saya timbul, ada pikiran, sempat, maaf ya, sempat ribut sama istri jadinya. Jadi gini, kamu makanya suka nonton-nonton, nggak nggak lah, saya bilang. Itu takut, apa, ilusi kamu. Ilusi dari mana sih, kata istri. Ini tanya anak saya, katanya dia. Tanya anakmu tuh. Saya tanya, ini Nadira. Kamu lihat, Nek, aku panggilnya deh, saya. lihat Pak, mirip sama Papa. Di depan pintu, di kaca, dia ketuk-ketuk, melihat ke dalam. Nah, adeknya, si, ya, mastikan, itu Papa apa-bukan. Ya, adek, telepon Papa. Makanya, Pak, Papa yang, Papa jawab, tapi yang di depan, nggak. Kalau dia tuh Papa, pasti dia angkat telepon dong, depan pintu. bingung lah bang, jadi gini, kok bisa nyerupain ke saya. Ini saya, saya ini apa nih, salah apa nih saya ini. Udahlah kita, udahlah kita kumpul nih bang. Kita unang teman-teman, ngobrol di situ ada, ada om saya juga, Donny. Sini Donny. Ada om satu lagi, Sony. Ini om Sony. Ini begini, begini, aku nggak tahu ya saya bilang. Dia bilang gitu kan. Layarnya tetangga tuh, ada yang sempat bilang. Jadi besok paginya nih, saya izin nih bang. Saya, merasa ada ancaman lah. Nggak enak dong. Ada orang bisa nyerupain saya, nggak enak. Nggak enak bang. Nggak tenang. Nggak tenang. Saya tanya lah tetangga di situ. Akhirnya mereka bilang, itu mungkin Pak Gondorwo. Saya ini orang yang nggak yakin, dalam hal itu. Gondorwo tuh apa, apa. Tapi kata mereka sejenis jin. Oke, saya bilang. Saya tampung cerita kalian, saya bilang, saya pengen tahu. Saya bilang gitu. Udah, ini saya pelajari nih bang. Saya pelajari nih. Akhirnya, kita, izin, saya ingat banget, izin sama, pimpinan saya tuh, saya cerita, hal itu lah, pimpinan saya dekat sih, baik-baik. Alhamdulillah ya. Oke lah, udah urusin dulu lah. Nanti kalau begitu terus repot kamu katanya. Nah, malam ketiga, saya izin tiga hari. Malam ketiga itu, pagi harus kerja. Itu ada gangguan lagi. Nah, ini baru, saya benar-benar, apa, merasa, melihat. Jadi begini, saya duduk, sama anak saya yang laki, kita ngobrol, temen sudah balik pulang, habis ngopi, habis maku, biasa. Tiba-tiba, jadi begini bang, ini, rumah saya ini menghadap ke jalan raya, persis di sampingnya tuh, ada klinik, praktek dokter. Itu buka stama warisan juga. Di depan saya ini kan, rumah makan, kita buka rumah makan, luarga dulu. Di samping rumah ini ada gang, muat tiga motor lah ya, nggak terlalu kecil ya. Muat tiga motor. Tiba-tiba, ada kayak orang, kecil gitu ya. Segini loh bang tingginya bang. Kayak anak kecil, tapi mukanya orang tua. Dan tangannya ditekuk begini, ini anak saya lihat loh. Ditekuk begini, dia kayak kangguru, lompat, 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 lompat. Ya. Terus rambutnya itu yang saya tahu sama anak saya lihat, ini sulah, tapi belakunya panjang, mukanya orang tua. Ini bingung banget saya ini. Astagfirullah, anak saya lihat. Loh, ke apa itu Pak? Lari bang, lari ke bawah, ke baragang gitu. Saya refleks, memang ada senter, memang siap senter. Kalau di Bogor kan tahu sendiri bang, kalau hujan sedikit, mati. Hujan sedikit mati agak gerimis. Tapi nggak mati saat itu. Saya senter, saya kejar bang, ke bawah. Terus saya kejar, itu jalannya itu, bener-bener lompatannya cepat banget. Masuklah ke pepohonan, pepohonan pendek-pendek gitu, tapi rimbun. Masuk ke situ, goyang-goyang gitu ya. Kita kejar, ilang. Ilang, rame tetangga keluar. Ada apa bang? Saya lihat orang. Saya bilang begini, bisa jelasin ya. Adalah orang situ yang percaya hal itu. Ada yang meyakini juga, mungkin ya ada yang tahu. Itu namanya komang, penunggu sini. Waduh. Komang. 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 Saya juga bingung. Apa itu? Ya penunggu sini, katanya bang. Gitu kan? Memang kan di bawah. rumah saya itu, di bawah itu ada sungai kecil. Sungai kecil, di bawah lagi ke sana sawah, persawahan. Persawahan luas itu. Udah, saya bingung. Kumpul lagi, rame lagi kan jadinya. Kok ada-ada aja sih, saya bilang gitu ya. Coba deh, emang, saya menganggil mamang sama tetangga itu. Emang, coba ke rumah deh sebentar, saya mau ngobrol. Dijelasin lah sama dia. Itu memang katanya benung gue di situ. Bang. Bentuknya begini, begini, begini. Terus, dia ganggu gak? Saya bilang gitu. Dia membahayakan gak? Terus, tetangga itu bilang, justru abang masih untung. Karena posisi abang duduk. Kalau dia suka nabrak bang, orang lagi jalan ditabrak sama dia. Begitu. Katanya, yaudah. tapi saya lihat, saya bener-bener lihat, fisik bentuknya saya lihat. Udahlah, kita masih fokus ke yang nyerupain saya kembali kan. Saya masih, aduh ini kok banyak, banyak, ada yang gak beres nih rumah. Besok kan udah tiga hari nih, saya masuk pagi kan kerja. Istri saya telepon lagi. Maghrib. Pak pulang, Pak. Nana juga, Pak pulang, kenapa aku takut gitu loh. Ada apa? Saya bilang, saya bakal mau video call. Video call. Mana, mana itu Pak? Mereka lihat, aku, saya gak. di apa? Ya itulah, saya pulang nih Bang. Saya izin lagi, pulang lagi, saya gak mau tau. Ini, kita kan kalau keluarga, kenapa-kenapa, was-was ya. Gak mungkin loh kita, acuh gitu. Udah kita pulang. Pulang, saya ngebut tuh Bang, pulang. Apa? Lihat apa kamu? Perempuan. Tinggi, besar. Jalan ke arah belakang. Gangnya tadi Bang. Gangnya tadi itu, yang saya lihat semalam ini. Jalan, kanan belakang. Tinggi, besar. Pahamanya. Terus, kaku. Dan bentuknya, dia pakai gaun, itu persis kayak noni-noni. Belanda. Cuma, kaku, rambutnya kaku. Pakai kawas kaki. Pakai kawas kaki. Tinggi, besar. Gitu. Saya, kamu benar, dek. Iya, Pak. Waduh, ini yang diteror, berarti kan anak sama istri saya nih, di rumah nih. Sementara yang lain kan di dalam. Memang kamarnya, kita di agak ke depan Bang, di tengah tapi agak ke depan. Udahlah. Saya, saya bilang, coba deh Bang Assep, lagi narik ga? Dia kan driver langkot ya. Enggak nih Bang, katanya. Lu abang udah di rumah bang? Udah, main sini lah. Saya bilang, saya mau cerita, saya bilang gitu. Dateng lah mereka temen-temen. Dateng. Dateng Bang. Ini loh, istri sama anak, lihat begini, begini, begini. Aduh, saya kalau alah-alah kayak gini, kurang ngerti Bang. Kan abang yang di sini, kata dia. Ya saya kan di sini baru. Saya juga kurang paham. Siapa orang sini yang tahu hal ini? Saya bilang. Udahlah. Coba ke Bang Jaik. Yaudah, saya ketok rumahnya. Ayah naon gitu kan, bahasa Sunda. Kak Ima hanya sakedap, saya bilang gitu. Rumah. Cerita lagi. Bang, Bang, saya mau tanya. Di rumah ini ada apa Bang? Abang kan orang peribumi. Abang orang asli sini. Istri saya, anak saya diganggu. Saya disuruh pahin. Saya bilang, disuruh pahin kan? Dia cuma bilang, kalau celuk-beluk, bahasa Sunda Bogor kasar ya. Aing kenyawa. Saya kurang begitu paham. Saya juga besar. Enggak-enggak udah ada keluarga abang di sini. Bang, kalau bisa Bang, kalau memang ada gangguan kayak gini, yaudahlah. Apa, sering-sering bu. Inilah. Istiqah, ada pengajian. Dia kasih saran baik. Nah, kebetulan. Ada namanya Ustadz. Ustadz Komar. Saya manggilnya Ustadz Komar. Memang dia guru ngaji sih, Bang. Tapi ya, untuk, apa artinya dia mengerti dalam hal itu, ya saya juga, ya serahin ke dia lah ya. Mungkin dia juga belum paham. kita adain pengajian akhirnya. Besok kita ada pengajian. Dadakan loh, Bang. Enggak ada apa teman, paling kaget kan. Saya bilang begini, ada gangguan di rumah saya. Saya bilang gitu. Ada yang gak beres lah. Akhirnya gimana, Bang? Yaudah. Buatlah kita pengajian nih, Bang. Di ruangan. Datanglah Pak Ustadz ini. Namanya Ustadz Komar. Iya. Datang. Udah. Kita adain deh ya. Disitu doa. Kita kirim doa, arwah. Udah. Alhamdulillah, Bang. Hati kita udah tenang. Lepas itu dia pulang, kita antar ya. Terus Ustadz itu bilang, kalau toh besok masih ada lagi, Bang. Ada gangguan. Kita ngaji lagi. Oke, saya bilang. Gak masalah. Yang penting cari hari yang pas. Saya bilang. Ya, libur. Oke. Udah agak tenang tuh, Bang. Agak tenang, tenang. Udah. Memang gini, Bang. Rumah ini kan nih memang mau dijual dari 2014. Memang mau dijual. Gak laku terus nih, Bang. Gak laku. Datang orang. Saya yang ngadepin. Orang kalau datang, ya tadi, Pak. Ini saya udah cocok. Tapi nanti saya buat istri. Gak ada kabar. Terdatang juga begitu. Oke, Pak. Saya udah cocok. Tapi lihat sama keluarga ya. Gak ada kabar. Terus yang ketiga, datang lagi orang Jakarta. Oke, Bang. Ini buat invest saya. Dia bilang. Saya mau buka apa kayak di sini. Gak mau buka material lah. Atau apa gitu. Pak, saya bilang oke nih. Cocok nih berarti nih. Terus dia ngomong. Jadi gini, Bang. Sekali dia datang tuh sama istri. Kedua, dia datang sama adik. Adik. Nah, dia bilang. Pak. Saya kalau ke sini ngantuk ya. Ngantuk. Terus kayak, apa ya. Kayak orang disirup. Terus kayak orang minum obat tidur. Saya bilang, saya tahunan di sini. Saya gak ngerasa kayak gitu. Saya bilang gitu. Mungkin karena adem kali. Saya bilang gitu kan. Udah nih. Oke, Pak. Nanti kalau memang ini, saya kembali lagi. CDP. Kalau urusan DP, ke yang berhak, yang tertua. Saya bilang gitu. ini kan warisan. Oke. Gak ada kabar, Bang. Gak ada kabar. Saya penasaran. Ini Bapak pengen udah mau ACC, mau DP, yang lain-lain kok gak pernah ada kabar lagi. Ini siap, Ipset. Pakai motor lah. Saya kan tahu rumahnya. Oh, yang mau beli. Yang orang Jakarta pun, dia punya saudara di sana. Di Bogor juga. Saya datang lah di situ. Assalamualaikum. Salah, Pak. Oh, Bapak. Dia bilang gitu. Gak jadi, Pak. Rumah saya. Udah murah loh, Pak. Saya, Pak. Seneng, Pak. Jujur, Pak. Saya seneng banget. Tadi ya gitu. Cuman ini nih, Pak. Ya, Pak. Ibu nih, Ibu. Tuh, Ibu. Sakit, Pak. Sakit apa? Panas, Pak. Udah seminggu habis liat rumah Bapak. Saya kaget. Nanti dulu, Pak. Bapak jangan salah. Iya. Nantinya saya takut. Apa? Opini orang nanti berbeda. Enggak, Pak. Saya mau cerita. Bapak ingat gak istri saya mau numpang ke toilet? Iya. Kan diantar sama. Ada yang bantu-bantu rumah lah ya. Di situ. Tadi orang-orang sekolah bumi. Istri saya, Pak. Begitu masuk ke kamar mandi, Pak. Lihat orang berdiri. Siang loh itu. Jadi dia mas. Mau masuk, mau numpang buang air kecil. Itu perempuan berdiri di atas kloset. Berdiri di atas kloset siang hari. Itu istrinya yang bilang. Makanya Bapak ingat gak? Dia tanya gitu kan. Istri saya gak pamit lagi, gak permisi. Ingat gak Bapak tersinggung? Ya memang. Saya langsung begini. Kok istri Bapak lain, Pak, sama saya? Saya bilang gitu. Saya pikir, tersinggung ngomongan saya. Ternyata itu. Siang hari loh itu. Dan itu, istrinya sakit, Bang. Langsung sakit. Nah, saya kasih solusi. Saya punya utopkenalan, saya bilang. Kemarin juga habis penggajian. Bapak langsung datangin aja deh. Saya bilang namanya Ustadz ini nih. Oh iya, boleh, boleh. Jadi rupanya, Bang. Dari 1, 2, 3, 4 orang ini. Yang saya tahu mau beli itu saya telepon. Yang saya gak tahu rumahnya. Sama, Bang. Mereka diganggu lihat itu. Ada yang lihat di kamar. Iya. Lagi tidur. Ada yang lihat lagi di. Jadi kan rumahnya itu panjang ngebelah. Di belakang, terus letter L gini, Bang. Iya, iya. Ada yang lihat lagi di pojokan situ. Ada lagi di dekat tempat masa. Katanya lagi duduk di dekat kompor. Inalillahi. Saya bilang, Bentuknya apa? Perempuan. Oh, seperti itu. Iya, Pak. Oke lah, saya telepon lagi nih. Saya cari solusi yang terbaik. Ini sebetulnya apa sih? Tentara istri saya udah gak berani nyuci tuh, Bang. Iya, sekarang. Waktu itu tuh ya, udah gak berani nyuci. Karena begini, Kejadian juga, Yang suka bantu-bantu di rumah ini, Namanya Ejem. Saya manggilnya Ejem, orang Sunda, Sukabumi. Dia nyuci. Siang, Bang. Dia nyuci. Setelah nyuci, kan dia udah pers-pers mau dikeringin ya. Nah, yang baju yang sudah agak kering, Dia bawa ke dalam. Jadi ada pakaian yang udah kering nih, Dia lipat-lipatin, Di bawa ke kamar. Nah, ini kan kamar itu, Kamar kedua dari saya, Tapi ada kaca ke dapur, Bang. Ke tempat cuci. Iya, iya. Nah, dia lipat-lipat, kaca dibuka lah sama dia. Teriak, histeris, Bang. Si Ejem ini. Tolong, tolong. Saya bingung. Ada apa nih? Saya lari ya. Saya lari sama anak saya, sama om saya. Semua. Ada apa, ada apa? Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Jadi pas dia buka jendela, Dia, diri dia sendiri lagi nyuci, Bang. Hah? Ini ya? Nah, ini kan kejadian kayak saya dong. Iya. Kayak saya persis, yang tadi di depan pintu. Yang nyelupin saya segala macam. Itu dia, Histeris, kaget dirinya sendiri. Lagi nyuci, sedangkan dia lagi lipatin baju di kamar. Waduh. Saya tambah, inilah, tambah. Kepikiran. Kepikiran, terus, Stress juga saya, Bang. Iya, maksudnya, Yang, hal yang gak biasa. Oke. Udah. Kita, Kita gotong, Sia, sampai mingsan, Sia Jem itu. Kita gotong. Sama om saya, Tante saya, Semuanya. Kita borehin, Nah, inilah, Yang anget-anget, ya. Sampai kita panggil yang ngerti, lah, disana. Alhamdulillah, sadar. Sadar. Buah doanya panas tinggi, Bang. Karena kaget ya, kaget, shock. Oke, yaudah, kamu istirahat, Saya bilang, Dibawalah maum saya ke klinik sebelah, gitu. Alhamdulillah, Apa artinya, Udah, Udah, Siuman, Udah pulih, gitu. Tapi, dia udah gak berani lagi, tuh. Dia udah gak berani lagi, tuh. Di kamar itu, Dan dia gak berani lagi nyuci di situ. Istri saya juga, Tendah. Karena kan, di depan, Depan, apa, Rumah itu, Kita buka warung sederhana, Warung makan, itu. Ada, ada kamar mandi, Bang. Ada toilet. Jadi, pada nyuci di situ. Sampai pindah, ya. Sampai pindah. Udah. Kita, ya, Saya bilang gini, Sama saya, yaudah. Kita yakin aja sama Allah, Saya bilang. Udah, kamu sering ngaji, Kamu sering baca lah, Saya bilang gitu, ya. Kalau udah apa-apa lagi, Gak usah panik, Saya bilang. Udah nih, Bang. Aktivitas seperti biasa. Nah, Pas malem Kedua, Itu aman ya, Gak ada apa-apa. Tiba-tiba, Bang. Ini yang saya bingung. Tante saya. Sekarang, Beliau udah almarhumah. Orangnya baik, Cantik. Tante saya ini. Saya gak sebut nama. Sedih, Bang. Gak boleh. Bukan udah almarhumah. Saya bilang, Kenapa nih, Tante? Ini loh, Kesurupan, katanya. Saya baru pulang. Itu kesurupannya, Bang. Maghrib. Maghrib, Bang. Jadi, pas maghrib, Abis sholat, Tante saya kesurupan. Dan, Kalau, Saya lihat, Memang bukan Tante saya, Bang. Saya lihat. Saya, istri saya, Saya hafal. Tante saya tuh kayak gimana loh. Saya hafal. Terus dia, Ketawa, Ketawa gitu, Bang. Dia ngeluarkan lidah. Menyulurkan lidah. Bukan normal orang biasa, Bang. Istri saya tuh sampai bingung, Bang. Itu panjang, Bang, segini. Jadi, Kalau orang normal biasa, Lidah kita seberapa panjang sih? Dia panjang, Benar-benar keluar. Itu semua melihat, Semua melihat. Suaminya panik, Suaminya dalam marhum. Suaminya panik, Om saya panik. Semua panik. Terus dia minta, Air panas. Air panas. Kasih jangan. Kasih-kasih, Kalau enggak, Nyakar-nyakar diri. Gitu loh. Memang luka-luka, Bang. Nyakar-nyakar sendiri. Kalau enggak dikasih apa-apa. Saya bingung, kan. Oke lah, gitu. Seduh. Saya seduh, Bang. Air panas, Bang. Benar-benar air panas. Itu di tekok. Udah, Saya enggak yakin, Memang tetap enggak yakin, Ini sebetulnya apa. Tapi saya, Yakin-yakinnya. Begini, Satu lidah. Lidahnya panjang. Terus, Itu air panas, Baru mendidih, Bang. Satu teko. Diminum. Diminum, Bang. Allah. Saya bilang, Ini, Ini, Tante, Apa bukan? Kalau minum air panas, Orang udah, Mendidih, Bang. Abis. 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 Udah. Tenaganya luar biasa. Luar biasa. Abang, Pintu, Pintu itu, Kita pintu kayu, Papan itu, Tebel. Itu ditarik doang, Jebol, Bang. Ditarik doang, Jebol. Dia minta, Yang enggak-enggak lagi. Coba, Bang. Dia minta, Maaf ya, Seperti, Minuman-minuman, Yang, Terlarang lah ya, Minuman keras. Dia sebut, Ada, Brandy. Saya kan, Kurang paham. Apa itu, Brandy? Dia minta, Apa ya, Minuman luar lah ya, Minuman-minuman gitu lah, Minuman keras. Udah, Saya binggang, Enggak usah diturutin. Dia nyakal diri. Enggak usah, Enggak usah nyakal diri. Akhirnya, Si, Suaminya, Almarhum ini, Dia, Oh iya, Tolong ya, Kamu, Jaga, Tante, Saya mau cari, Ada namanya, Whatsapp, 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 Bukan Whatsapp, Whatsapp, Itu memang bisa, Katanya. Memang, Orang pinter, Bang. Kurang paham juga ya, Karena saya juga disitu kan, Enggak mengikuti artinya, Hal-hal yang, Saya taunya disitu, Saya tinggal, Saya usaha, Saya kerja. Ya kan gitu kan, Tapi saya melihat begini, Yaudah, Dipanggil lah, Saya juga ikut, Sama om, Amatang, Om saya, Saya ikut, Panggil lah, Wah itu, Dia pakai apalah, Saya gak paham ya, Dia doa juga, Aneh, Saya betul-betul, Ini ngalamin hal yang aneh, Jadi begini, Tante saya itu, Samatan SMA, Dia gak pernah belajar, Macem-macem, Dia gak pinter, Dalam bahasa, Dia itu, Mungkin kalau hitungan matematik, Ya dia, Pinternya, Karena dulu kan, Jaman SMA ya, Dulu masih SMA ya, Dia tahu tante saya, Itu bisa nguasanya, Lima bahasa, Bang. Ini yang saya bingung, Bahasa apa aja om, Nah, Pertama, Dia bilang, I will eaten, Saya ngerti, Ini bahasa Belanda, I will eaten, Wah, Minta makan, Saya bilang, Saya gak ngerti, I will eaten, Gitu kan, Makan apa, You will eaten, You will eaten, Saya tanya, You will eaten, Makan apa, Dia minta, Apa tuh, Areng, Pokoknya, Dia, Bahasa Belanda, Tapi disitu, Ada, Ada adek kakek saya, Juga yang ngerti, Ada adek kakek saya, Masih hidup, Tapi dia ngerti, Oh itu areng, Gitu, Kita kasih, Bukan kita turutin, Maksudnya, Saya ngeliat, Kesian dianya, Kita dimakan, Bang, Udah ya, Satu itu, Kedua, Dia bahasa Jepang, Bang, Paseh, Bener, Paseh, Itu Jepang, Dia ngobrol sendiri, Kayak orang, Maaf ya, Kayak orang, Gila jadinya, Tapi bahasa Jepang, Dia ngobrol sendiri, Nah terakhir, Dia bilang gini, Kok udah mau ngakai gadis kah? Saya, Wah, Artinya berarti, Mencintai nih, Kodomo kajiga deskah, Artinya dia, Mencintai gitu kan, Terus dia bilang lagi, Anda tak, Gita wo kajiga deskah, Memang ada gitar, Di sebelah saya, Di kamar itu ada gitar, Dia minta gitar, Anda tak, Gita wo, Gitar, Dia minta gitar, Saya kasih bang, Tapi dirusakin, Tapi memang bahasanya, Paseh, Nah ketiga, Ketiga bahasa Jerman, Wallahu alam, Insya Allah, Bahasa Jerman, Kita bingung, Waduh, Bahasanya udah, Bahasa yang benar-benar ya, Kita, Kepikiran, Mas Ayatan tuh, Pernah belajar, Hari-hari ini kan, Saya tahu bang, Istri saya, Setiap hari, Madya, Belajar di mana, Terus dulu, Kalau di sana itu, Kita kalau mau ke, Tempat-tempat kursus gitu, Di kota bang, Jauh gitu, Nah dia terakhir ucap, Yang saya ingat, Ihlih ledih, Itu juga sama artinya bang, Aku mencintai kamu, Yang dicintai ini saya, Apa? Tanto saya, Begitu loh, Saya langsung, Langsung nyimak di situ, Abis dia, Bahasa Jerman, Paseh ya, Ya gak paham bahasanya, Inggris, Bahasa Inggris, Dia keluar, Wah segala macam, Dia bilang, Apa dia bilang, Oh, Ewanegu apa gitu ya, Cerita lo gitu, Bahasa-bahasa itulah ya, Terus dia minta, Minta lagi sesuatu, Minuman bir bang, Kan gak-enggak aja bang, Aduh, Di keluarga kita agak amis, Iya, Saya paling pantang, Hal-hal kayak gitu, Setelah itu, Bahasa lagi bang, Keluar lagi, Lima bahasa, Oke, Apa bang, Sepanyol bang, Saya tahu, Bahasa Spanyol itu, Karena ada, Saya kurang paham, Kalau Spanyol, Karena yang saya tahu itu, Spanyol itu pasti ada, Senior Rita, Tahu apa ya, Iya, 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 Tapi ini Paseh banget, Paseh banget, Itu sampai yang megang dia, Wah ini nih, Yang orang pintar itu bingung, Bingung, Gak bisa, Kesurupan dari maghrib, Sampai jam 11 bang, 11 malam, Itu lidahnya tetap menjulur, Tapi sambil ngomong, Jelas tuh, Panjang sih, Bahasanya juga jelas, Bahasanya jelas, Saya ada beberapa ngerti bahasa, Tapi, Kalau yang kayak yang lain, Saya kurang paham, Cuma ada adek kakek saya ini, Memang dia, Orang pintar jadi tahu, Nah, Itu, Sampai jam 11 itu, Masih belum sadar, Masih belum sadar, Akhirnya, Saya, Saya sama istri ini, Ke samping kamar, Kita, Baca, Yasin, Yasin, Walqur'anil hakim, Alhamdulillah, Setelah jam 11 lewat tuh bang, Lemes dia, Lemes, 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 Padahal, Tapi, Tidak langsung bangun bang, Itu mukanya udah putih, Pucet ya, Keringut basah, Aduh, Tidak karuan, Terus panasnya tinggi, Saya pegangkan, Dia, Tanya Tante, 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 Kenapa Tante, Tante, Gak enggak dia, Gak enggak, Matanya juga masih, Merah, Gitu ya, Ya udah, Di usaplah sama Wak, Itu tuh yang kurang, Duduk sana, Sembuh bang, Dia, Siuman, Dia sadar, Dia sembuh, Akhirnya, Walahasil bang, kita coba nelusurin nelusurin, kita telepon Ustad itu Assalamualaikum Pak Ustad ada di rumah saya bilang oh iya kebetulan saya baru pulang abang, dia bilang bisa ke rumah gak? penting dia bilang gitu, ya kalau gak penting saya gak telepon saya itu dong dia dateng datengnya motor itu orangnya kecil-kecil ya nih, tante saya barusan ngalamin begini-begini kemarin kita ada pengajian, gimana sih? saya bukan gak percaya, saya bilang pengajiannya saya percaya, saya bilang ini gimana Pak? udah kita ngajik lagi disuruh lah saya di belakang rumah itu kita buka pintu itu ada kebun kebun kecil, ada pohon sirsat persis pohon sirsat di samping dapur rupanya si Ustad ini sama Wak ini bilang itu besok Bang Pak pohon itu ditebang aja oh kalau saran kalian seperti ini baiklah saya bilang saya laksanakan saya bilang kalau buat memang buat kepentingan saya laksanakan yaudah saya panggil lah orang yang bisa tebang Bang mumpungnya udah agak besar udah ditebang nih Bang tebang, tebang, tebang habis lah ya tetep Bang itu gak gak dengaru tetep ada kejadian tetep ada kejadian besoknya itu ada suara disitu kayak kayak musang gitu kan saya dengerin ada saya kalau itu ada saya apa ya apa ya saya ke belakang saya ke belakang saya intip gak ada gak ada apa-apa apa ya intip lagi saya balik lagi ke dalam saya balik lagi ke dalam ada apa Pak denger gak suara itu ya denger denger semua denger gak denger yuk rame-rame ke belakang oh gak gak berani om nih gak berani yaudah kita dengerin dulu nih itu gak berhenti Bang malam-malam hujan mati lampu lagi gak berhenti itu suara pikir-pikir gitu ya kayak ketawa gitu kayak ketawa kayak ketawa tapi kayak suara musang saya anggapan saya musang musang kan kadang-kadang kayak gitu saya beraniin diri Bang ke belakang saya beranikan diri ke belakang bahkan anak saya yang laki-laki duluan udah papa gak usah Pak biar saya aja udah dia dia lihat orang di genteng jadi ini ini dapur ini ada kaca Bang itu sebelah rumah orang itu orang duduk maaf ya kepalanya botak itu kakinya di bawah pantatnya di genteng iya anak saya besar sekali besar sekali itu itu anak saya gak bisa lari dia kaget masuk ke dalam papa tolong pak kenapa kamu tolong lihat apa gak tolong pak gak kuat katanya saya coba bang ke belakang saya coba ke belakang bener inalilahi dari genteng itu saya terpaku ya ini udah merinding gak karuan badan ini mata gak bisa kedipan kayak terkesima ngeliat hal yang di luar biasa saya lihat dia duduk tinggi besar itu memang bentuk muka gak jelas ya cuma di atas di atas rumah kan bayangan berarti itu besar sekali besar sekali saya mundur pelan-pelan saya mundur pelan-pelan saya nyebut istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim saya nyebut saya baca Allah Allah wala kuwata ilah ilahi ilahi alzim tidak ada daya upaya hanya Allah yang saya bilang saya kembali lagi saya bilang mungkin ini makhluk Allah juga walaupun bagaimanapun tapi kita gak sanggup saya ke depan saya kembali ke situ saya pikir kita udah ikhtiar kita udah coba yang lain kok masih ada gitu loh saya mikir gitu sedangkan yang apa yang dibilang Pak Komar itu suruh buat pengajian ini masih ada terus yang orang pintar itu wah siap itu bilang udah gak ada gangguan udah aman tapi masih ada gitu loh nah yang saya bingung bang itu kan katanya mon sirsak harus ditebang kalau disana orang-orang bilang kalau nangka nangka landak gitu nah saya penasaran maksudnya penasaran tiba-tiba malam malam kedua itu ada tukang dagang lari kenceng bang sampai jatuh kalau gak salah dulu ada tukang dagang itu loh bang sate oh sate di pikul pikul itu lari kenceng ke depan gang sampai jatuh bang saya denger ada apa nih putusan saya keluar saya bangunin ada apa pak ya Allah gitu loh ada apa udah bapak duduk sini ada apa pak belum bisa ngomong bang dia itu balik bang semua bang ya Allah saya bilang kasihan udah duduk saya kasih minum minum pak bapak mau kopi mau minum teh ya boleh-boleh kopi aja ya sudah saya kasih kopi bapak merokok iya merokok saya kasih rokok dia lewat situ di belakang rumah saya itu dia dipanggil bang tate tete baraha 15 ribuan itu bahasa Sunda dibikin lah sama dia dibikin dia kasih dia kasih begitu dia terima bang dia lihat kapas kapas jadi kayak jenazah tukang sate ini lari langsung gak pikir panjang pikulannya masih kan di posisi jongkok pas ngasihnya begini pikulan masih di di atas pundak dia dia berdiri dia lari itu 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 jadi udah terlalu ya di rumah ini udah terlalu sekali gitu udah akhirnya saya pun berandikan diri bang saya kembang ke belakang saya coba ke belakang saya berandikan diri lah gak ada apa-apa tapi berantangan bang tapi posisi sate yang dia beli katanya tuno kate posisinya udah di dalam bang di dalam kebon saya kan aneh iya udah udah saya muter kedalak ke depan saya masuk lagi ke rumah saya lihat saya senter satenya di bawah konisrak satenya di bawah itu aduh ini gimana ini kok bisa ada tragedi kayak gini lagi tapi saya gak sendiri saya juga merasa takut juga ya kita manusia ada temenin sama rame-rame lah terus ada temen saya juga orang Jakarta yang lagi pas kebetulan main oke lah bang kita temenin bang ayo deh rame-rame kita ke belakang hatinya saya pungutin bang buat bukti kalau tuh dia beli ya di depan kenapa ada di dalam terus berantakannya di sini gitu sementara dia melayani tukang satu itu di depan kan itu pagar bang pagar baru pohon-pohon gitu pagarnya tinggi loh bang gitu loh gak mungkin dong satu itu ada di dalam ini kalau gak bener-bener ada yang beli gitu dan uangnya gak ada memang gak ada pas udah siuman tuh tukang satu itu saya tanya mana uangnya pak gak ada dia merasa dia ngasih uang itu dia ngasih satunya gitu itu kejadiannya kan di depan rumah tuh ya yang itunya iya dia jatuhnya di depan rumah jatuhnya di jalan raya itu ya iya samping gang mau ke alah jalan raya itu berarti sempat dibawa tuh satunya sama si makhluknya iya kayak sempat dibawa ke dalam kan pohon sisaknya agak ke dalam nah saya tanya ke paginya saya tanya ke saat itu gimana pak masih ada pak malam dukang sate tebalik-tebalik pak kayak bilang ini jin udah keterlaluan ini udah gak bener ganggu lama-lama saya bisa mati disini saya bilang diganggu stres atau gimana itu kan sate aja sampe mau celaka iya kalau dia terus lari ke jalan bang ketabrak mobil saya bilang pak ustaz betul gak bang bener ini udah bahaya saya bilang dicek lah sama dia oh pantesan gak punya kenapa ini pohon sirsaknya sampe abis apa bang gak sampe abis maksudnya jadi emang ada sisa segini bang gak sampe akar-akarnya sementara suruh dia itu sampe abis saya kurang paham ya dan ada miskong tuh ya mungkin saya kurang paham saya pikir kan tebang tebang aja udah udah kita kerjain lagi bang paginya itu kita abisin ya udah sampe akar-akarnya cabut saya bilang tapi ya izin lah doa lah jangan sembarangan saya juga gak berani saya panggil orang yang bisa aku udah tebang udah gitu saya nih masih terus nih bang ya gangguan nih saya gak fokus kerja terus sangat takut terus ini takut gak fokus kerja bang saya izin lah bang saya izin mau tau deh saya selesaiin dulu sampe tuntas enggak beres ini bang anak anak wanakan saya bayi bang itu diangkat-angkat bang lagi tidur jadi ada datang wanakan dari Jakarta punya anak bayi diangkat-angkat itu kayak ngambang diatas waktu tidur itu rame melihat semua ini aduh ini udah keterlaluan walau walau misal artinya gini saya yang dulu orang gak meyakini tapi pas melihat kejadian-kejadian satu satu saya ngerasa oh ternyata ada oh begini gitu sudah ya lama nih datang nih bang alhamdulillah pembeli pembeli alhamdulillah terakhir nih nah ini buat yang saya bilang sama bang warung karalaba itu oh yang dijadikan warung karalaba datang lah dia saya saya gak banyak cerita apa ya tentang mengenai aset rumah ini bangunannya begini-begini begini-begini bapak lihat sendiri lah cuma saya bilang gini pak sekarang mis keluarga disini diteror saya jujur aja ngomong pahit sama bapak dia bilang kok gitu pak ya tapi saya kan bukan buat rumah tinggal dia bilang oke lah kalau bapak memang setuju memang bukan buat rumah tinggal buat usaha silahkan saya bilang tapi konsekuensinya jangan di belakang hari bapak nanti oh ini rumah begini-begini gitu saya bilang bapak silahkan deh sama yang ngali waris langsung saya bilang bicara terjadilah kesepakatan disitu diganggu juga bang itu siang juga ini pas lagi survei apa udah jadi ini pas survei pas survei ini orangnya memang berani saya akuin maksudnya satu dia fair berani fair terus apa adanya jadi gini oke saya panjar kita jadi besok tolong bapak ke notaris suratnya diurus total berapa saya bayar oke kita siap-siap nih bang buat besok kan nah dia nih ngecek nih bang sekeliling sekeliling ngecek oke silahkan pak saya bilang kalau mau ngecek silahkan oke ngecek sampai di belakang tadi lari dia ke depan bengong gak ngomong gak apa mukanya bocat ada apa pak diki saya tanya gitu aduh aduh yang bapak bilang betul pak bener pak ini saya harus cari orang yang hebat saya bilang itu urusan bapak tadi kan saya udah jelasin aduh saya saya perlu lihat pak ada makhluk kayak gitu siang loh bang itu siang-siang bayangin kebun itu gak terlalu kena matahari memang rimbun banyak poncong ke tapi siang loh udah dua kali berapa kali siang gitu udah alhamdulillah ya akhirnya dia jelasin aduh itu matanya keluar terus ada anak kecil terus pak ada kayak orang mana orang sini orang-orang Eropa berapa orang pak ada empat lah anak kecilnya terus yang dua itu matanya keluar ini gak pernah saya lihat pak dalam hal ini pak selama saya disini yang mata ekor itu saya gak tahu saya yang tahu begini-begini gitu ya tapi ya saya lihat itu pak kata dia tapi tetap jadi bang dia bayar besoknya nah sebelum kesananya ada nih bang jadi begitu udah laku kita cuma pindah nih tante saya tuh ada aset di Cibadak pindah kesana dulu deh kebetulan saya punya om buka usaha buka usaha di sana kan ya material gitu bang om saya ini sama apa namanya running tuh kalau orang sana bilang pemancingan jadi kita pindah sana aja jadi usaha di sana kita mateng yaudah lah gitu ceritanya kan kita udah atur-atur pindahan itu kan dikasih waktu sama yang beli itu satu minggu boleh lah buat memori kenangan-kenangan udah saya bilang jangan satu minggu sehari aja saya udah mau pindah saya bilang gitu nah pada akhirnya tadi sih udah disebutin di opening sih pada akhirnya om badar tau nih semuanya kalau misalnya itu dibeli sama orang Belanda itu pas setelah kejadian gimana nah setelah peristiwa itu banyak gangguan itu yang ponakan saya bayinya terbang segala macem terjadilah transaksi kita masih silaturahmi bang kita masih silaturahmi sama tetangga-tetangga saya tanya maaf wa yang dituakan disitu kita panggil wa ini dulunya gimana sih kok bisa kayak gini saya kan disini baru tante saya yang udah lama pun gak tau saya bilang jadi dulu begini manggil saya Jang ya begini Jang dulu kakek-kakek kamu itu beli sama orang Belanda namanya Tuan Jakobes di era era Belanda itu aku telah habis kemerdekaan itu berapa tahun kesini tuh mereka tuh orang-orang Belanda itu bingung memang katanya nah mungkin karena biaya yang terlalu mahal untuk kembali ke Belanda atau apa rampasan rampas segala macem ya biasanya orang-orang paham lah ya nah itu kakek kamu itu beli sama dia beli sama dia dan adit keluarga ini yang yang jual itu bukan Tuan Jakobes jadi keluarga Jakobes nih punya punya turunan-turunan nah keluarganya yang jual ini ahli warisnya itu bilang Jakobes ini sama keluarga sama anak-anaknya satu keluarga tapi kakek saya gak tau karena belinya sama ayah ayah masih hidup nih anak-anaknya ahli warisnya ceritanya ceritanya begitu entah minum baygon katanya minum-minum apa gitu katanya memang ada yang sempet tapi satu keluarga bang di jaman itu terus katanya ada yang matanya keluar sambil keluar nah itu mungkin yang saya bilang tadi nah itu jadi penasaran ya kayak saya penasaran kayak apa habis saya juga kan kita muslim saya mau patehain gak mungkin dong kan dia bukan muslim itu iya 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 maaf tapi bukannya ini om apa namanya iya kita ini aja apa namanya doain aja dengan cara kita gitu iya doain aja tetep tetep dengan cara kita kita doain tapi ya kita ya nafsi-nafsi lah iya 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 nafsi-nafsi cuma kalau toh itu bener saya pikir ada benernya juga memang karena yang saya alami ini ya bener istri saya melihat begini si ejem ini melihat begini saya langsung beranggapan bener karena dia bilang kan ada yang pembeli ini nih dia lihat ada mukanya asing bukan orang sini gitu Masya Allah dan itu udah kejualan di tahun 2016 akhir udah kejualan udah jadi tempat bisnis ya tempat bisnis orang laban sebelahnya praktik dokter masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada bahkan kalau kita ke situ kayak keluarga karena kan beli memang beli tanah kita datang ke praktik dokternya itu itu ngopi ngobrol gitu jadi ya tapi aku mau balik ke awal sosok yang nyerupain nih yang nyerupain Om Badar Kenapa anak bisa punya feeling kalau ini bukan ayah yang pulang padahal kan disitu kan udah maghrib ya udah maghrib udah maghrib jadi begini anak ini dia punya feeling bukan saya dia tahu papahnya papahnya kalau dia pulang papahnya pulang selalu ucap assalamualaikum saya selalu pulang pulang dari mana-mana ketok pintu assalamualaikum tiga kali Bang nah sementara yang ini dia ketok pintu tapi nggak ucap salam anak saya punya feeling curiga kok lain ya kalau papa saya dia ketok pintu assalamualaikum pasti manggil nah dia gitu nah ditelepon lah sama anak saya ditelepon loh ini papa jawab mah loh itu kok nggak jawab nah disitulah feeling anak feeling anak nah itulah subhanallah kelebihan mengucap salam sebelum masuk ke rumah nah tapi kalau untuk sosok yang nyerupain Om itu atau penduduk di lalu gendruwo itu hilang gitu aja nggak ada ceritanya lagi tuh jadi memang udah pas udah nyerupain saya nyerupain yang nyuci kata penduduk gendruwo saya kurang tahu gendruwo apa saya nggak paham tapi ya penduduk bilang gitu gendruwo itu jin katanya berbulu saya nggak paham tapi apa yang saya udah alami nyata anak saya lihat istri saya lihat dan untungnya maaf untungnya anak saya istri saya nggak buka pintu kata penduduk kalau sampai buka pintu dia akan menyerupai Bapak dan dia akan bersetubuh dengan istri Bapak katanya karena memang banyak kisah yang seperti itu betul itu katanya begitu ya Alhamdulillah kita masih iya bener-bener nah dengan ucap salam tadi penting memang kalau masuk rumah untuk ucaplah salam sebelum masuk ke rumah siapapun 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 nah ini waktu tahan terkesurupan nih Om pada saat bahasa Jepang nih selain minta kita minta motor Honda kalau dia minta motor Honda agak ribet agak ribet saya kasih motor Taiwan tapi tante semenjak kejaran itu itu cuma sekali aja Om kesurupannya nggak satu kali itu aja tapi lama bayangin aja dari jam 6 maghrib sampai jam 11 malam itu kan bukan waktu sebentar coba berapa jam Hai empat jam ya tiga jam ya ya kita 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 nunggu orang aja udah bosen iya jadi memang lima bahasa itu yang saya bingung lima bahasa yang saya bingung sampai tadi sosok yang urban legend mungkin ya di tempat atau di wilayah sekitar Om ya yang sosok Komang ya Komang iya tadi pas Om nyebut Komang itu saya rasanya pengen nyanyi Om ada lagu Komang Om oh gitu ya itu terkenal tapi lucu banget Komang betul-betul apa memang ini dinamain sama warga atau memang itu sosok namanya Komang itu enggak ngerti cuma warga situ bilang itu namanya Komang Pak saya nggak paham saya taunya Oh jen punya nama saya bilang iya warga sini bilang memang aku baru pertama kali ini kan aku podcast sudah lama yuk udah tiga tahun baru denger nama setan orang Komang ya sangat apalagi saya hahaha Allah Allah bisa Allah iya nah mungkin untuk cerita dari Om Badar ini cukup sampai sini aja ya kisah dari rumah Om Badar ya nah sebenarnya Om Badar ini punya kisah lain juga nih dan buat temen-temen yang pengen kita undang lagi Om Badar kalian bisa langsung aja komen di kolom dan komentar YouTube Biasanya nanti pasti Om Badar ngeliat tuh komen ya Om ya Iya Oke makasih ya udah sama-sama terima kasih ke Lentarmalam Iya kita izin pamit gua jambal dari Lentarmalam dan Om Badar izin pamit terima kasih 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 terima kasih